Salam penulis biografi Ada sebagian orang yang menanyakan apakah buku biografi hanya ditulis untuk orang sukses? Maka jawabannya adalah kebanyakan memang biografi ditulis untuk kisah sukses seseorang tapi sebenarnya artian sukses disini bukan hanya sukses secara duniawi atau material atau dalam bisnis atau akademis atau sukses-sukses yang lainnya tapi sebenarnya buku biografi seperti buku yang lain yaitu ditulis untuk menginspirasi banyak orang jadi sukses disini diartikan juga bisa bagaimana seseorang bisa mengalahkan rasa ketakutan atau keraguan dalam dirinya bagaimana seseorang itu bisa mengalahkan rasa sakitnya atau bagaimana seseorang bisa keluar dari semua hal-hal yang negatif dalam dirinya jadi sebenarnya buku biografi itu bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah kaya atau sukses secara material atau mereka yang sukses secara akademis sampai misalnya mendapatkan gelar profesor atau menjadi seorang peneliti dan lain sebagainya tapi sebenarnya biografi adalah hal-hal mendasar yang bisa bermanfaat bagi banyak orang misalkan ada orang yang sudah difonis mempunyai penyakit yang sangat ganas atau berbahaya tapi dengan kepercayaan dan doanya dia bisa sembuh dan bisa hidup secara normal seperti manusia biasanya seperti itulah sejatinya buku biografi jadi sukses di sini tidak hanya dibatasi oleh hal-hal yang umum dalam masyarakat yaitu bersifat duniawi atau akademis dan lain sebagainya tapi juga sukses dalam artian sukses bisa melewati hal-hal yang sangat menakutkan sangat meragukan atau hal-hal yang bisa membuat orang lain berbahaya bagi orang lain jadi tolak ukurnya adalah kebermanfaatan bagaimana dia bisa membagikan kisah hidupnya ini sehingga bisa menginspirasi orang lain mungkin cukup sekian tentang jawaban apakah buku biografi hanya diperuntukkan bagi orang yang sukses jadi suksesnya ini adalah dalam artian yang luas semoga bermanfaat salam penulis biografi